Warga di Gang Haji Mansur, Kelurahan Joglo, Kecematan Kembangan, Jakarta Barat dibuat geger dengan temuan bunga bangkai di lahan kosong pada Senin kemarin. Bunga bangkai ini ditemukan oleh petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU Kelurahan Joglo. Petugas PPSU tersebut mengatakan bahwa ia bersama dengan beberapa temannya, kala itu sedang membersihkan saluran air. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada Miftahul Munir, wartawan dari wartai kota yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat sore Munir. Halo, selamat sore Nila. Munir, silakan dengan laporannya, kapan pastinya bunga bangkai ini ditemukan, kemudian siapa sosok yang pertama kali menemukan bunga bangkai ini? Baik, bunga bangkai ini ditemukan oleh petugas penanganan prasarana dan sarana umum Kelurahan Joglo yang sedang membersihkan saluran air di sekitar lokasi bersama pengurus RT. Kemudian petugas membersihkan lahan kosong yang memang pada saat itu terlihat kumul. Dan kemudian ketika dibersihkan oleh petugas terlihat ada satu tanaman yang dirasa tidak pernah dilihat, yaitu tanaman bunga bangkai ditemukan pada hari Senin 6 Desember 2021 kemarin. Sejauh ini dari pengurus RT setempat, bagaimana responnya melihat adanya temuan bunga bangkai tersebut, Munir? Baik, untuk respon dari warga, ini menarik perhatian karena warga yang mendapatkan informasi adanya bunga bangkai bergunung-gunung mendatangi lokasi untuk melihat secara dekat atau secara langsung bagaimana bentukan dari bunga bangkai tersebut. Kemudian juga warga penasaran dengan sebutan dari bunga bangkai itu apakah mengeluarkan aroma tidak sedap atau memang tidak ada aromanya. Sehingga warga yang penasaran berusaha mendekati. Namun saat ini, petugas PPSU sudah memberikan pagar agar tidak ada warga sekitar yang merusak tanaman tersebut. Begitu, kan, Nila? Sudahkah diketahui terkait asal-masal adanya bunga bangkai ini apakah memang ditanam oleh seseorang atau seperti apa informasinya, Munir? Baik, pada awalnya petugas PPSU 6 November 2021 sempat melakukan penerbangan pohon di sekitar lokasi, yaitu pada bulan lalu tapi tidak menemukan atau tidak melihat adanya bunga bangkai. Namun satu bulan kemudian dari bulan November lalu atau terpaca pada kemarin, tanggal 6 Desember 2021, petugas PPSU ini baru melihat adanya bunga bangkai tersebut yang sudah cukup mekar ataupun besar di sekitar lokasi yang ditemukan tersebut. Dan dapat diinformasikan juga bahwa sesuai keterangan dari pejabat di Kelurahan Joglo bahwa ada dua titik lainnya kemungkinan akan tumbuh bunga bangkai yang sama. Begitu, kan, Nila? Baik, terima kasih banyak, Biptaul Munir, wartawan wartakota atas informasi Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Andi Nurmufit, petugas PPSU Kelurahan Joglo yang menemukan bunga bangkai tersebut. Berikut liputan nyontok Anda. Oh, emang nggak terpakai bangkai? Kalau saya kan kurang begitu tahu ya, cuma kemudian Pak RT yang lain ya tahu ini bunga bangkai katanya gitu.